Pemisah aksi pencuri domba di kantor desa di Kabupaten Cianjur terekam kamera CCTV setelah gagal mencuri sepeda motor. Para pencuri tersebut membawa kabur 8 domba milik desa untuk ketahanan pangan warga. Inilah aksi dua orang pencuri yang terekam kamera pengawas di kantor desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Dalam aksinya, kedua pelaku menggunakan penutup wajah dan membawa sebilah golok. Beberapa kali para pencuri ini mencoba masuk ke aula desa untuk mengambil motor yang terparkir. Namun aksi mereka gagal setelah mengetahui ada penjaga yang masuk. Tak berhenti sampai di situ, para pencuri ini kemudian ke halaman belakang kantor desa dan membawa kabur 8 ekor domba milik desa yang dibeli dari anggaran desa untuk ketahanan pangan warga. Sementara itu pihak desa baru mengetahui saat akan memberi makan domba dan 8 ekor domba sudah raib di Gondol Maling. Pihak desa kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Mapo Sekman D dengan membawa bukti hasil rekaman CCTV aksi para pelaku. Domba yang dicuri, Pak? Domba yang hilang adalah 8 ekor, itu adalah domba dari ketahanan pangan kelompok pajak yang suami. Ini proses, ini sudah dilaporkan polisi belum Pak Kasus, Pak? Tadi pagi saya langsung laporkan ke Pak Kaposek, kebetulan Pak Kaposek menintroduksikan atau merintahkan kepada Pak Kadit, yaitu untuk pola TKP. Heri Setiawan, Bandung TV